Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak pada pekan kelima ini kita akan membahas tentang materi perubahan sosial, budaya dan globalisasi Namun pada pekan kelima ini nanti kita khususnya akan lebih mendalami materi tentang perubahan sosial, budaya Sedangkan untuk pembelajaran globalisasi akan kita pelajari di pekan selanjutnya Anak-anak ini ada dua perbandingan atau ada dua gambar yang sangat berbeda sekali Sehingga anak-anak bisa membandingkan kebiasaan pada kedua gambar tersebut Berikan pendapat kalian mengenai tentang perubahan sosial, budaya pada gambar di atas Yang pertama, gambar di atas ini menunjukkan ada beberapa anak yang begitu luar biasa, asik, enjoy, senang Pada saat mereka bermain secara bersama-sama Sedangkan yang gambar kedua ini adalah salah satu ada anak yang bermain HP dan tentunya mungkin anak tersebut bermain game Ini silakan anak-anak bisa menunjukkan dan silakan anak-anak bisa memberikan pendapatnya di tulisan Dan silakan bisa memfoto di Google Classroom yang bisa di-share di GC tersebut di mata pelajaran IPS Oke anak-anak, itu tadi adalah sedikit pertanyaan yang bisa kalian tulis dan bisa kalian kirim Namun pada pembelajaran hari ini ada tujuan yang harus kita sampaikan, yang harus kita pahami, yang harus betul-betul anak-anak kuasai Tujuannya apa pada pembelajaran kali ini? Yang pertama, diharapkan anak-anak bisa menjelaskan konsep perubahan sosial, budaya Yang kedua, anak-anak bisa mengidentifikasi perubahan sosial dan globalisasi dengan baik dan benar Selanjutnya, diharapkan anak-anak bisa menganalisis tentang perubahan sosial, budaya di era globalisasi dengan baik Selanjutnya, anak-anak pembahasan yang perlu kita sampaikan yakni tentang perubahan sosial Bisa dilihat di laptop atau di powerpoint yang Pak Farid tunjukkan ini, ada 4 gambar Ada 4 gambar ini, silakan kalian bisa memberikan pendapat kalian Pendapat kalian bisa kalian tulis di buku tulis dan silakan kalian foto dan dikirim di Google Classroom Pak Farid disini akan menjelaskan tentang apa sih sebetulnya tentang perubahan sosial Apa pengertian atau apa definisi tentang perubahan sosial Bisa kita lihat bahwa perubahan sosial itu adalah bagian perubahan-perubahan yang dilakukan oleh masyarakat Seperti kesenian dan IPTEC Dan bisa kita lihat di dalam gambar ini Yang pertama adalah pada saat adanya penjajahan yang dirasakan atau bahkan yang dialami oleh negara kita Yakni ditunjukkan kepada proses penjajahan itu adalah di gambar yang pertama ini Sedangkan ada perubahan yang kedua Yang kedua yakni pada saat Indonesia detik-detik memproklamirkan kemerdekaan negara kita Sedangkan yang ketiga disini adalah adanya proses demonstrasi masyarakat Yang ketiga Eh mohon maaf yang keempat disini adanya proses pembangunan-pembangunan yang dilakukan Maka dari keempat ini ada sistem sirkulasi kemajuan atau ada proses perubahan-perubahan yang dialami oleh negara kita Yang pertama disini ketika adanya penjajahan kita belum merdeka Kita tertindas sehingga di gambar yang kedua kita menunjukkan bahwa keberanian kita Yakni kemerdekaan Indonesia yang sudah kita raih Sedangkan yang ketiga disini ada proses bagaimana masyarakat menunjukkan ekspresi untuk pendapatnya mereka Memberikan masukan kepada negara kita Yang terakhir disini adalah proses modernisasi atau proses kemajuan masyarakat Mulai dari penjajahan sampai demonstrasi ini ada proses kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh negara Sehingga mampu memberikan kemakmuran bagi rakyatnya Maka perubahan sosial itu apa? Yakni perubahan yang ada di masyarakat baik terkait dengan kebudayaan, kesenian, dan ilmu pengetahuan Ini terkait dengan pengertian perubahan sosial Jadi perubahan sosial tadi apa? Yakni perubahan yang ada di dalam masyarakat baik kesenian bahkan ilmu pengetahuan Apa yang menyebabkan seseorang atau apa yang menyebabkan perubahan sosial itu yang terjadi? Apa bagaimana sih? Kok bisa perubahan sosial itu ada? Ini ada dua faktor yang menyebabkan perubahan sosial Yang pertama adalah faktor internal Yakni faktor dari dalam Sedangkan yang kedua adalah faktor eksternal Atau faktor dari luar Perubahan itu Seseorang yang melakukan perubahan itu Ada dua tadi anak-anak Dari dalam dan dari luar Termasuk diri kita Ada pengaruh dari dalam diri kita sendiri Ada dari luar Yang pertama Kalau kita lihat faktor perubahan sosial budaya ini disebabkan oleh penemuan baru Penemuan baru itu berarti apa? Adanya penemuan-penemuan atau gagasan-gagasan yang diciptakan oleh manusia untuk kemajuan-kemajuan kehidupan Seperti hal ini apa pak? Bisa kita lihat di dalam gambar Ini ada salah satu HP Yakni HP itu adalah salah satu penemuan di abad milenial ini Penemuan yang sangat luar biasa Kita dulu kalau mau telepon itu harus ke wartel atau warung telepon Tetapi sekarang kita hanya menggunakan HP Kita bisa tidak hanya menelpon di luar daerah Tetapi bahkan sampai di luar negeri Dulu belum ada WA Belum ada video call Tetapi sekarang bisa bertatap muka Walaupun kita telepon dengan keluarga kita yang ada di Arab Saudi Tetapi kita bisa melihat wajah keluarga kita yang ada di negara sana Dengan melalui kecanggihan-kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini Ini adalah faktor yang menyebabkan perubahan sosial Yang dulunya menggunakan telepon biasa Sekarang bisa menggunakan telepon atau handphone yang begitu canggih Yang kedua adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penuduh Ini yang menyebabkan perubahan sosial Jadi ketika masyarakat itu bertambah Maka akan mendapatkan perubahan-perubahan secara signifikan Atau bahkan ketika berkurangnya penuduh Ini pun juga akan menyebabkan perubahan yang cukup signifikan pula Ketika bertambahnya penuduh itu dengan besar Dengan kualitasnya baik Kesehatannya baik Pendidikannya baik Maka jelas disitu nanti akan menjadi negara maju Ataupun sebaliknya Yang selanjutnya adalah Pemberontakan atau revolusi Pemberontakan ini bisa kita contohkan Mohon maaf ketika ada demonstrasi itu Kenapa demonstrasi ini di dalam artian Pemberontakan Pemberontakan yang baik Pemberontakan yang ingin menuju ke depan Ingin menuju hal yang bersifat kemajuan Ini yang dimaksud bukan pemberontakan yang malah merusak Tetapi disini adalah pemberontakan yang ingin Memicu kemajuan di suatu daerahnya atau suatu negaranya Sedangkan terjadinya konflik Terjadinya konflik ini juga menyebabkan adanya perubahan sosial Ketika ada konflik antar daerah Sehingga daerah ini harus betul-betul berlomba Untuk meningkatkan kualitas-kualitas yang ada di daerahnya tersebut Baik pendidikan, kesehatan, dan sebagainya Ketika ada konflik Maka disitu juga akan menumbuhkan semangat, solidaritas Menumbuhkan kebersamaan masing-masing daerah Untuk lebih baik Ini salah satu faktor internal Yang menyebabkan perubahan sosial Sedangkan faktor eksternal Disini adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain Contohnya bagaimana? Bisa kita lihat Ada berbagai macam contoh-contoh Pakaian-pakaian yang ada di luar negeri Musik yang ada di luar negeri Itu yang mempengaruhi nuansa musik yang ada di Indonesia Sehingga masyarakat kita lebih mengenal musik-musik yang berada di Jawa Mohon maaf Yang ada di Amerika Yang ada di Korea Bahkan di seluruh bulan dunia Kita bisa mengenal terkait dengan kebudayaan masyarakat lain Atau masyarakat yang ada di negara-negara yang lain Yang selanjutnya adalah bencana alam Bencana alam ini pun juga menjadi salah satu faktor eksternal Faktor dari luar terjadinya perubahan sosial budaya Ketika negara itu mohon maaf Beberapa bulan atau bulan kemarin Kita didapati bencana yang begitu luar biasa Yakni Libanon Libanon ini adalah negara yang ada di area timur tengah Mendapatkan musibah Bencana alam Adanya zat kimia yang begitu ribuan ton meledak Sehingga melurutukan atau melurulantahkan Kota yang ada di Libanon itu Sehingga Libanon sekarang masih dalam keadaan krisis Dan butuh bantuan dengan bencana yang ada Sehingga itu yang juga menyebabkan perubahan yang ada di negara Libanon juga Sehingga butuh bantuan Karena ada bencana Ketika berbagai macam bangunan Berbagai bangunan-bangunan yang luar biasa Itu hancur lululantang Karena ada musibah Kelaparan Butuh dampingan ekonomi Ini adalah salah satu faktor perubahan sosial budaya Yang dulunya kaya sekarang butuh bantuan Karena memang ada musibah Yang selanjutnya adalah peperangan Nah peperangan ini juga menyebabkan Dan adanya perubahan anak-anak Seperti halnya mohon maaf Palestina yang didolimi oleh Israel Sehingga butuh uluran tangan Kepada Palestina yang begitu luar biasa Semangat gigi dalam mempertahankan Agidah mempertahankan agamanya Karena kondisinya Adanya konflik Atau adanya peperangan yang dilencarkan oleh bangsa Israel Yang begitu luar biasa Mendolimi negara Palestina Nah ini juga salah satu yang menyebabkan Palestina ini sungguh luar biasa Harus betul-betul kita dukung Nah ini selanjutnya Yakni faktor pendorong sosial budaya Faktor pendorongnya apa? Bisa kita yang pertama adalah kontak dengan budaya yang lain Ini yang menyebabkan dorongan Ini yang menyebabkan budaya lain masuk ke kita Dengan catatan harus difilter Atau harus dibila-bila Sistem pendidikan formal yang maju Toleransi terhadap perilaku baru Ketika ada teman kita yang mohon maaf Dari segi kulitnya berbeda kita Berbeda dengan kita Maka kita harus betul-betul pandai Dalam merawat toleransi Sistem lapisan sosial terbuka Contohnya apa? Kaum Brahmana Sudra Atau Kaum Buru Kaum Pegawai Kaum Lingra Dan sebagainya Ini adalah sistem lapisan sosial Jadi ada tingkatan-tingkatan Bagian tingkatan bawah Menengah ke atas Ini semuanya ada Dan ini harus Ada dengan catatan Harus saling merawat toleransi Dan ini menjadi salah satu Pemicu faktor pendorong Perubahan sosial Budaya Orientasi pada masa depan Melihat jangka ke depan Melihat Wawasan ke depan Melihat peluang ke depan Ini juga salah satu pendorong Perubahan sosial budaya Dulunya belum ada HP Sekarang ada HP Itu adalah orientasi pada masa depan Ketidakpuasan masyarakat Terhadap bidang lain Contohnya mohon maaf Masyarakat tidak puas Ketika mereka bertani Dengan menggunakan alat sekadarnya Yang menjadi tenaga kerja Masyarakat itu sendiri Dirasa capek Mereka tidak puas Sehingga mereka mempunyai inovasi Atau pembaruan Maka muncullah seperti Mesin traktor Yang membantu dalam proses Pengolahan dan pekerjaan Di bidang pertanian Sikap menghargai hasil karya seseorang Ini sangat luar biasa Sikap menghargai Ketika ada teman kita Yang mampu menghasilkan suatu produk Maka tidak boleh kita menghina Tidak boleh kita menggunceng Justru apa yang harus kita lakukan Kita harus betul-betul mendukung Anak tersebut Agar semakin sukses Semakin berperestahan Penduduk yang heterogen Maksudnya bagaimana? Sepertinya di Malang Di Malang itu dari suku Madura Suku Jawa Suku Sunda Semuanya masyarakatnya bercampur Tetapi dari bercampur itu akan menimbulkan suatu kemajuan Berkait dengan berlomba-lomba dalam menemukan atau inovasi-inovasi yang tentunya tidak saling menjelek Menjelekkan ini Anak-anak yang menjadi faktor pendorong Perubahan sosial Selanjutnya ada pendorong Ada penghambat Apa penghambatnya? Bisa kita lihat Kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain Masyarakat A dengan masyarakat B Tidak saling komunikasi Masyarakat A hanya komunikasi dengan masyarakat A saja Masyarakat B komunikasi dengan masyarakat B saja Sehingga kedua-duanya ini tidak mempunyai wawasan Kenapa? Karena hanya berkutat pada masing-masing wilayahnya Nah ini juga salah satu faktor yang menghambat Tidak ada komunikasi Tidak ada sharing Kalau ada sharing Saya yakin kita akan maju Karena setiap masing-masing daerah mempunyai keunggulan Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat Ini juga salah satu pemicu penghambat perubahan sosial Sehingga ketika Mohon maaf Satu negara yang belum punya ilmu pengetahuan yang luar biasa Negara B sudah mempunyai teknologi seperti penggunaan HP dan sebagainya Ternyata negara A ini masih belum Kenapa? Karena ilmu pengetahuan yang belum mumpuni Nah ini juga salah satu penghambat Selanjutnya sikap tradisional masyarakat Sikap tradisional yang tidak ingin menerima kemajuan Ini juga salah satu penghambatnya anak-anak Jadi Tradisional yang atau kebudayaan yang ada di masyarakat itu juga tetap ada Namun Tidak boleh ketika ada kebudayaan yang baru Atau ada budaya-budaya yang maju Maka kita harus juga menerimanya Tetapi harus difilter tadi Bukan berarti semua budaya-budaya yang baru kita tolak Nah ini juga salah satu yang menyebabkan penghambat perubahan sosial di budaya Yakni masyarakat tidak mau menerima budaya yang baru Yang selanjutnya adalah adanya kepentingan yang tertanam kuat Nah ini Ini ada kepentingan-kepentingan Ketika saya menerima perubahan saya tidak bisa menjabat apa Ini tidak boleh Ini juga salah satu yang menjadi penghambat Rasa takut terhadap kegoyaan pada integrasi kebudayaan Ada satu kelompok yang takut ketika budaya baru itu masuk ke dalam budayanya Takut nanti tergeser Ini juga tidak boleh Dan mohon maaf Ini juga yang memicu adanya penghambat Dan memicu tentang penghambatan perubahan sosial Maka rasa takut itu tidak Ya boleh Tetapi jangan sampai berlebihan Karena kemajuan teknologi Kemajuan kebudayaan Ini harus betul-betul kita ikuti Sesuai dengan perkembangan zaman Prasangka terhadap hal baru Nah ini Prasangka Titik-titik prasangka Ini juga ada boleh ya anak-anak Maka peransangka ini harus kita hilangkan Selagi ingat Setiap apapun perubahan Perubahan itu ada yang positif dan ada yang negatif Perubahan yang atau perubahan atau kemajuan-kemajuan kebudayaan Ketika hal itu positif Maka boleh kita ambil Tetapi kalau kebudayaan itu dirasa tidak baik Dan tidak sesuai dengan ciri khasnya yang ada di Indonesia Maka kita bisa tidak memilihnya Ini boleh Hambatan yang bersifat ideologi Yang bersifat keyakinan Yang bersifat tentang kebudayaan Ini juga salah satu penghambat Adat atau kebiasaan yang telah mengakal Saya punya adat A Tidak boleh digugat Ini juga yang menyebabkan penghambat perubahan sosial Selanjutnya anak-anak Proses perubahan sosial Itu ada banyak di buku Tetapi Pak Farig hanya menyampaikan Hanya tiga saja Yang pertama adalah akulturasi anak-anak Kalau kita lihat akulturasi itu adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan Baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khasnya Bagaimana? Bagaimana? Intinya adalah Akulturasi itu adalah dua budaya yang berbeda melebur jadi satu tetapi budaya ini masih erat Jadi dua kebudayaan yang melebur jadi satu namun peleburannya mereka masih menguat ke masing-masing budayanya Jadi proses peleburannya ya hanya peleburan menjadi satu tetapi pada saat menjadi satu ini mereka tetap mengakar kepada budayanya masing-masing sehingga budayanya tidak hilang walaupun bercampur Seperti apa? Ya bisa kita lihat di gambar seperti masjid Chen Ho Masjid yang ada di Pasuruan itu adalah kebudayaan dari China dengan masjid dilebur menjadi satu menjadi masjid Chen Ho Tetapi karismatik atau budaya bangunan China dan masjid masih nampak di masjid tersebut Ini adalah salah satu contoh akulturasi Sedangkan yang kedua adalah asimilasi Asimilasi itu apa Pak? Budaya yang berbeda dicampur menjadi satu dan menghasilkan budaya yang baru Itu adalah asimilasi contohnya apa Pak? Pernikahan Perlikahan adat Jawa Orang Jawa dengan Papua nanti akan melebur Anaknya juga akan melebur Selanjutnya adalah difusi Difusi itu adalah proses terjadinya penyebaran unsur kebudayaan Seperti gagasan, keyakinan, hasil kebudayaan dan sebagainya Jadi apa Pak maksudnya? Jadi difusi itu anak-anak maksudnya adalah terjadinya penyebaran unsur kebudayaan yang bersifat gagasan, keyakinan Contohnya yang paling mudah bisa kalian lihat adalah Masyarakat dulu ketika bertani itu hanya menggunakan alat seadanya dan masyarakat atau manusianya yang menjadi pekerja Tetapi pada saat ini masyarakatnya tidak menggunakan Tetapi pada saat bekerja mereka menggunakan trotoar atau mesin Nah mesin ini yang bisa disebut sebagai difusi atau gagasan-gagasan bahan baru Selanjutnya anak-anak bisa kita lihat bentuk perubahan sosial budaya Ini ada empat Yang pertama adalah berdasarkan prosesnya Di sini ada perubahan yang direncanakan Perubahan yang tidak direncanakan Berdasarkan waktunya Perubahan lambat Perubahan cepat Berdasarkan pengaruhnya Perubahan kecil Perubahan besar Sedangkan yang terakhir adalah berdasarkan kemajuan dan kemundurannya Yakni perubahan progress Atau perubahan regress Regress itu apa pak? Kemunduran Sedangkan progress adalah kemaju-kemajuan Maka Kalau kita lihat Berdasarkan prosesnya Perubahan berdasarkan prosesnya Ini bisa kita lihat adalah perubahan yang direncanakan Perubahan yang direncanakan itu adalah perubahan yang diinginkan oleh masyarakat atau negara Contohnya apa pak? Seperti jalan tol Jalan tol itu tidak ucuk-ucuk langsung ada anak-anak Tetapi diupayakan, diusahakan, diinginkan oleh negara Agar bisa mempermudah masyarakat dalam akses bertransportasi Kemudian dalam menjalankan bisnis ekonomi Mengirimkan barang Ini bisa melalui tol atau e-tol Ini adalah contoh perubahan yang direncanakan Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang betul-betul tidak diinginkan oleh masyarakat Contohnya apa? Seperti gunung api atau gunung meletus Itu adalah perubahan yang tidak direncanakan Dan itu pun juga berdampak oleh masyarakat Sedangkan perubahan berdasarkan waktunya Yaitu perubahan lambat atau evolusi Sedangkan yang kedua adalah perubahan cepat atau revolusi Ya mohon maaf anak-anak Perubahan cepat itu adalah revolusi Sedangkan perubahan lambat adalah evolusi Kalau kita lihat Dulu perubahan evolusi itu adalah pada saat kita melakukan proses jual beli Kita hanya menggunakan alat atau alat tukar uang yang dianggap betul-betul uang Dulu batangan Dulu perak dan sebagainya Tetapi selesai perkembangan zaman sudah menjadi kertas Kalau zaman logam dan sebagainya sudah tidak ada Tetapi lambat laun sekarang menuju ke ATM Ya Jadi sekarang kita tidak perlu kemana-mana Harus bawa uang berapa ratus juta tidak Tetapi hanya dalam bentuk ATM Dalam bentuk satu kartu Terdapat berbagai macam kegunaan Ini adalah proses evolusi yang dulunya Sebenarnya Uang itu besar logam dan sebagainya Tetapi sekarang dari kertas sampai sekarang bisa menuju ke ATM atau kartu itu Ya Seperti halnya Evolusi dan revolusi contohnya Demikian tadi anak-anak ya Ada lagi yang dulunya pertanian Dari agraris menuju ke industri Ya ini salah satu contoh Industri adalah pabrik, pekerja Ini juga salah satu proses dari evolusi menjadi revolusi Revolusi anak-anak Sedangkan perubahan berdasarkan pengaruhnya Perubahan kecil dan perubahan besar Kalau perubahan kecil Itu perubahan yang diikuti oleh sebagian orang anak-anak Seperti apa? Perubahan mode pakaian Itu contohnya Sedangkan perubahan besar itu apa? Kalau kita lihat Perubahan besar itu berarti Perubahan yang membawa pengaruh besar Kedalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Seperti yang ada di contoh ini adalah Yakni pabrik Yang dulunya tani Yang dulunya agraris Pertanian sekarang berbasis industri Ya Industri itu luar biasa majunya Pabrik-pabrik maju Ini dengan tujuan untuk memberikan kemajuan-kemajuan Dalam proses perekonomian di suatu negara Perubahan berdasarkan kemajuan dan kemunduran Ya ini perubahan progres Atau perubahan kemajuan Seperti apa? Seperti ilmu pengetahuan Yang dulunya Belum ada pesawat Hanya mobil Ketika mau berangkat haji Dulu hanya ada kapal Sehingga pada waktu berangkat haji Bisa ditempu sampai 30 hari Karena hanya menggunakan Transportasi darah Tapi dengan periringnya Kemajuan teknologi Sudah menggunakan pesawat Hanya ditempu dalam waktu 1 hari Ya ini adalah bentuk kemajuan Sedangkan perubahan Yakni admonof Sedangkan perubahan regers adalah Faktor kemunduran Seperti konflik Ini peperangan Ini yang akan menyebabkan kemunduran Dalam bernega negara Negaranya semakin mundur Ekonominya semakin terasa sulit Ini adalah salah satu Bentuk contoh perubahan Kemajuan dan kemunduran Mungkin itu anak-anak Yang perlu Pak Fahri sampaikan Pastikan Silakan Anak-anak bisa mencatat Dengan baik Apa yang Pak Fahri sampaikan tadi Di buku tulis Siapkan Dan tugasnya Ada di Google Classroom Sehingga nanti Anak-anak bisa Silakan Langsung menuju Ke Google Classroom Sekian Insyaapa pekan depan Kita akan membahas tentang Globalisasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh